Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Fikirido Seperti biasa saya akan mereaksen soal sepak bola Tapi kali ini sepak bola bukan dari dalam negeri Tetapi dari luar negeri Ada kabar yang kurang sedap datang dari negara tetangga kita Malaysia Dimana pemain mereka, pemain andalan mereka itu mengalami musibah Dimana ada orang yang tak dikenali penyiram air keras ke pemain mereka Faisal Halim Dan Faisal Halim ini kabarnya mendapatkan perawatan yang cukup intens Karena melukai sebagian badannya Karena air keras itu cukup mematikan Sehingga bajunya itu sampai meleleh teman-teman Dan seperti apa tanggapan dari warga Malaysia Dan juga warga negara Indonesia sebagai negara tetangga atau serumpun Mari kita simak sama-sama Let's go Aku mau dapat update terbaru Faisal Halim hari ini Yang mana tangan kiri dia Dah tak ada tindak balas Aku tak sure benda ni betul atau pentam Yang mana artikel ni dikeluarkan oleh ERA sendiri And aku rasa semua orang tahu Tak silap waktu malam semalam Pihak Hospital Alam ada inform Tahap melecur tangan dia Dah masuk stage 4 Yang mana semua orang tahu eh Yang mana stage 4 ni Tahap sakit dia sampai kita dah takkan rasa dia punya sakit tu dah And benda ni boleh menyebabkan Faisal Halim tu Dia besar awal tau Korang tak rasa kesian tu And bila aku baca benda ni Dia ibarat macam benda tu jadi dekat family kita sendiri Tapi kalau korang ada berdapat atau berkomen Boleh lah komen dekat bagian video yang bawah ni Semoga kejadian-kejadian seperti ini Tidak terjadi di Indonesia Karena sangat disayangkan sekali Ketika satu negara itu Persepuk bolaannya lagi drop Lagi hancur-hancurnya Malah orang-orang di negara itu Tidak mendukung mereka Justru membuat mereka celaka Saya berharap situ tidak terjadi di Indonesia Dan tidak terjadi di negara manapun Kepada pemain siapapun Setakat semalam Faisal Halim disahkan Bukan second degree burn Tapi fourth degree burn Melecur tahap 4 Melibatkan tulang Melibatkan otot Sebab tu saya kata Asid ni bahaya Sebab mungkin proses perhakisan tu Masih berjalan That's why dia berkhasil daripada second degree Kepada fourth degree Ataupun selepas operasi semalam Dah cuci luka apa semua Barulah nampak kecederaan yang sebenar Dan sekarang Faisal Halim dimasukkan ke dalam ICU Untuk pemantauan rapi Dan juga untuk menstabilkan dia Cuma kita tak tahu area mana yang terlibat Untuk fourth degree burn ni Ok kita recap sikit Punca-punca kebakaran Ada heat, thermal, chemical, electricity Redation ataupun friction So untuk kes Faisal Halim ni Dia adalah chemical Iaitu disebabkan oleh AC Cuma PDRM masih tak mengenal pasti lagi Apakah jenis chemical Ataupun jenis AC Yang telah digunakan Dalam kes ni So kita serahkan kepada PDRM Ni klasifikasi ni Korang boleh baca Fourth degree involve Whole skin thickness As well as the muscle and bone Nerve damage causing Total loss of sensation Maksudnya memang terkena muscle Terkena tulang Hilang segala saraf Sebab memang dah rentung Bukannya sekadar melecur Tak memang rentung Dah hilang Ni rawatan untuk kes severe burn lah Involving face, hand, feet and groin Require immediate medical attention And preferably hospital admission Patient need special treatment In burn unit In the hospital Skin graph surgery May be indicated later Maksudnya skin graph ni Adalah ganti kulit Mungkin ambil kulit daripada peher Ataupun mungkin kulit Daripada penderma yang lain lah Tapi dekat Malaysia ni Setakat ni kita ambil Daripada tuan badan sendiri Kalau peher tu ok Kulitnya ok Kita boleh ambil daripada situ Boleh tengok Kalau third degree burn Involved of the layers of the skin Lapisan kulit sahaja Otot dan juga tu nak ok Tetapi kalau fourth degree Memang rentung Sampai ke tulang Extend Sampai ke tulang guys Saraf pun kena Dan kita tak tahu Area mana yang Faisal Halim ni kena Kita harapkan Segala pembedahan dia Berjalan dengan lancar Dan mungkin Faisal Halim Memerlukan Banyak kali Multiple surgery Untuk repair Segala kerosakan dia So Tak tahulah recovery dia Berapa lama Silak-silak ada bulan Auzubillah Besar awal Allahuakbar Setakat tengah hari semalam Kita tahu second degree Dah dega dah InsyaAllah kerja tak dah Dengan kan Tapi penyetap malam tadi Dapat update Fourth degree burn Allahuakbar Suspek pun dah ditangkap Cuma PDRM masih tak kenal Pasti lagi Kesik apa yang telah digunakan Kita tengok baju pun cair Rambut dia pun cair Allahuakbar So kita harapkan Kesembuhan yang segera Kepada Faisal Halim Segala urusan dipermudahkan Dan segala yang terlibat Segala suspek Segala pesalah Ditangkap oleh pihak berkuasa Dah tu je lah Speedy recovery Faisal Halim Bye Terlapisan kulit Membakar sehingga ke otot Dan mungkin juga tulang Kesan terbakar Faisal Halim ni Adalah disebabkan oleh Chemical Burns Iaitu daripada Strong Acid Boleh mengancam nyawa sebenarnya Apapun benda ni adalah jenayah Dah jadi kes polis pun Liga Malaysia akan mula Hujung minggu ni Dan aku yakin Faisal tak akan fit Untuk main Ada yang berpandangan Kebencian macam ni Bermula daripada Page troll bola sepak Yang bermaharaja lela Dekat media sosial sekarang ni Menimbulkan kebencian Kepada pemain utama Setiap pasukan Aku sangat berharap Insiden ni bukan penamat Kepada Faisal Halim Dan sama-sama kita doakan Kesembuhan Akhya dan juga Faisal Ini kabarnya bukan Satu pemain Malaysia Ada dua kalau tidak salah Pemain Malaysia itu yang Satunya disiram Pakai air kera Satunya itu dirampok Dirampok rumahnya itu Setelah dia pulang dari Pemusatan latihan Hari ni aku tak nak cerita Pasal EPL Aku tak nak cerita Pasal bola sepak antarabangsa Walaupun malam tadi Dengarnya Chelsea mengamuk Liverpool mengamuk 4-5 biji dia bagi kan Aku tak nak cerita Pasal tu semua Bior kan Sekarang ni aku nak cerita Pasal Faisal Halim Apa hal ni Faisal Halim Sampai kena simbah Asid ni Minggu lepas Akiah Rashid Kena Kena samun Benda ni yang dah Bukan Bukan sebenarnya ni Kalau lah betul Ianya adalah berkaitan Dengan Penyokong pasukan lain Yang membenci Pemain pasukan lain Aku rasa Ini adalah satu benda Yang tak sihat lah Ya betul Mungkin wujudnya Fanpage Fanpage yang suka menghina Yang troll Yang bukan-bukan Aku tak Aku tak suka mention lah Tetapi korang faham Page mana yang Yang selalu Buat masalah ni Tak kira negeri mana Tak kira JRT ke Selangor ke Kedah ke Pahang ke Wa'ima Kelantan Darul Naim sekalipun Bagi aku Tak perlulah Sampai menghina Dan menyemai Benih kebencian Terhadap pemain-pemain Kesayangan Yes betul Saya setuju sekali Mungkin Apa yang berlaku ini Hanya kebetulan Sebab Selangor nak main Dengan JRT 10 hari bulan ni Piala Zubangse Tetapi Aku tidak Menuding jari Kepada siapa-siapalah Bagi aku Ini semua sama Fanpage Selangor pun Sama juga Yang Yang tidak rasmi ni lah Yang rasmi semua Elok-elok je kan Kita sama-samalah Tengok bola Bola kita bukannya Besar pun Macam aku cakap selalu Bola sifat je pun Yang main tu Kita pergi sokong je lah Kalau tak suka Tak payahlah Sampai membenci Korang just Ignore je lah Buat tak tahu je lah Sokong je lah Pasukan korang Apa masalahnya Ok So Kalau tanya aku Ini adalah benda yang tak Sehat dalam bola sepak Negara kita Ada yang kata Ada yang komen Oi Ini mesti ada Buki yang buat kerja Buki ni korang tahu apa Dia adalah Ejen rasuah Bermakna Adakah wujudnya Elemen rasuah juga Dekat dalam Liga kita Ui Bahaya lah macam ni Kalau ada rasuah PDRM dan SPRM Pasti akan buat kerja Korang tunggu je lah Ok Kita menoakan Supaya Akiah Rashid dan juga Faisal Halim Ok Akan terus Kembali sihat Dengarnya Faisal Halim Sampai 5 bulan Tak boleh main Badan dia melecur-lecur Kemudiannya ada yang kata Target dia dekat muka Siap boleh cakap Good luck yang tak tahan tu Sambil nak baling tu Good luck Oi Apa benda lah Tak boleh Aku tak boleh terima lah Benda-benda macam ni Aku ingatkan Kisah percintaan Dia orang Simba Hasid Rupanya pemain bola pun Kena jugalah Ui Bahaya lah Aku ada anak lelaki Dia dah belajar sepak-sepak dah Umur baru setahun lebih lah Jangan sampai Dia cakap dia nak main bola Aku tak bagi tau Ok Itu sajalah daripada aku Aku harap Ki Sabar lagi eh 5 bulan tak lama InsyaAllah kalau Awak Seorang fighter Saya rasa kurang daripada 5 bulan Faisal Halim Akan kembali di Padang Come on Ki Kita orang ada belakang tau Tak kira lah Kau penyokong Selangor Johor Kedah Perlis Kelantan Pahang Perak KL Apa lagi Pening Apa lagi Sabah Sarawak Semua Pastinya ada di belakang Pemain-pemain hebat Negara kita Ok Jumpa lagi Assalamualaikum Jangan macam-macam lah Eh Hei Risau akulah Ki Come on Sini kau Sini kau Sini kau Sahal Halim dilaporkan dalam Kedai kritikal sekarang Macam semua orang tahu Kes Faisal Halim ni Beliau dilaporkan Melecu tahap keempat Di lengan dan di muka Kalau dah sampai melecu tahap keempat ni Memang teruk Apa yang saya baca Faisal Halim dah selamat menjalani Pemberdahan Mungkin juga Memengukkan pemberdahan susulan Apa yang merisaukan saya Implikasi kejadian-kejadian ni Terhadap masa depan bola sepak Sebab saya tahu Ramai adik-adik dan anak-anak kita Bercita-cita nak jadi Pemain bola Sekali lagi saya nak minta Tolong sangat Hentikan sentimen politik Sentimen negeri Sentimen perbezaan Klub bola sepak Kita doakanlah Faisal Halim ni Cepat sembuh Ya semoga Faisal Halim Cepat sembuh Dan tidak ada lagi Insiden-insiden macam ini Kerana insiden-insiden macam ini Sangat merugikan Pemain sepak bola Semoga tidak ada lagi lah Yang terjadi seperti ini Jahat-jahatnya Mulut netizen Indonesia Rupanya netizen Malaysia Lebih kejam Dan lebih sadis Terhadap pemainnya Indonesia masih di level Hinaan di sosial media Nah ternyata di Malaysia Lebih parah Striker timnas Malaysia Faisal Halim Disiram air keras Di salah satu pusat Perbelanjaan di Damansara Air kerasnya mengandung Acid atau asam Yang sampai bikin Bajunya meleleh Dan Faisal itu Mengalami luka Di bagian wajah Tangan Dan juga badan Dan sekarang Tengah dirawat Di rumah sakit Belum lama ini Busibah juga menimpa Pemain timnas Malaysia lainnya Akyar Rashid Jadi dia baru pulang latihan Turun dari mobil Dan memasuk ke rumah Dia dirampok Dan oleh perampoknya Dipukul Menggunakan besi Kena ubun-ubunnya Dan akhirnya Luka Sepanjang 4 cm Dan Rashid harus mendapatkan 4 jahitan Wow Ada apa nih Dengan sepak bola Malaysia Menurut gue Kemajuan sebuah sepak bola itu Tidak hanya diukur Dari level kompetisinya Yang bagus Dan juga timnasnya Tetapi juga Kedewasaan supporternya So kepada supporter kita Ayo nih Kita lebih dewasa Dalam bersosial media Dan jangan sampai Kejadian di Malaysia ini Terjadi Kepada pemain-pemain kita Gue bikin konten soal Sepak bola Sovolakun At Underscore Mobile Dan share video ini Ke teman-teman kalian Thank you Sejahat-jahatnya mulut Netizen Indonesia Tidak sampai sebegitunya Tapi netizen Malaysia Luar biasa sekali Sampai serang pakai air Keras Sampai rampok rumah Pemain sepak bola Padahal Sepak bola mereka serang itu Pemain bintang mereka Bukan pemain kaleng-kaleng Pemain bintang mereka Pemain yang menggendong Timnas mereka Oke teman-teman semua Jadi itu dia beberapa Komentar atau tanggapan Dari netizen Malaysia Dan juga netizen Indonesia Soal Faisal Halim Ya seperti yang kita tahu Faisal Halim ini Merupakan pemain Sepak bola asal Malaysia Dengan nomor punggung 7 Dan Dia ini pemain bola Yang berbakat sebenarnya Dari Timnas Malaysia Dia itu sering mencetak gol Untuk Timnas Malaysia Begitu Dan yang mengujudkan Dia disiram oleh Orang tadi kenal Ya Menggunakan Air keras Di salah satu pusat Perbelanjaan di Malaysia Ketika dia pergi Kesamanya dengan Keluarganya dia Dan tiba-tiba Ada orang yang Menyerang dia Dan akhirnya Membuat Faisal Halim ini Mengalami cedera yang cukup Ya parah juga Katanya teman-teman Itu belakang itu Sampai ada Bolong-bolong Wow sadis juga teman-teman Dan Saya berharap Sebagai Supporter sepak bola Indonesia Ini tidak terjadi Di pemain-pemain kita Karena Ini kalau Andainya terjadi lagi Di Pemain sepak bola Maka akan sangat Merugikan Pemain sepak bola Dan timnasnya Karena kalau Sampai ada Investigasi Selanjutnya oleh Pihak-pihak terkait Maka Itu akan sangat Merugikan timnas Dan juga Pemain-pemainnya Dan Semoga tidak terjadi lagi Dan Kabarnya Orang yang Menyiram Faisal Halim dengan Air keras Ini belum Ditangkap oleh Pihak Kepolisian Malaysia Karena Orang yang Menyiram Dia ini Pelakunya itu Menggunakan Motor dengan Plat nomor Yang Palsu Dan ini Menimbulkan Berbagai Spekulasi Lihat di tengah-tengah Netizen Malaysia Dengan berbagai Tuduhan Katanya ada Orang tadi Kenal Ada supporter Dari pihak Lawan Pihak supporter Malaysia itu Kecewa dengan Performa Tim nasional Malaysia Saat ini Yang Terus menerus Menurun Dan jauh Bertinggal Dari Indonesia Yaitu Satu Narasi Narasi Lier Yang Berkembang Di Netizen Malaysia Dan juga Di Indonesia Teman-teman So Seperti apa tanggapan Kalian Silahkan tulis Di kolom Komentar Sekali lagi Jangan lupa Kita dukung Tim nasi Indonesia Besok Akan berlaga Di Paris Melawan Guinea Dalam Babak Playoff Perebutan Tempat Di Olimpiade Paris 2024 Jangan lupa Siapkan diri Kalian Baik-baik Terima kasih Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Hormat